Muslim Kids Bagian Pertama Imanku Bismillahirrahmanirrahim Bagian Pertama Imanku Aku seorang Muslim Allah adalah Tuhanku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabiku Dan Islam adalah agamaku Aku mencintai Allah Ta'ala Karena dia pencipta alam semesta Yang maha pengasih lagi maha penyayang Dan yang berkuasa pada hari pembalasan Dan karena dia telah menciptakanku Memberikanku rizki Serta menjadikan aku sebagai seorang Muslim Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Ta'ala berfirman yang artinya 1. Dengan menyebut nama Allah Yang maha pemurah lagi maha penyayang 2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam 3. Maha pemurah lagi maha penyayang 4. Yang berkuasa di hari pembalasan 5. Hanya engkau lah yang kami sembah Dan hanya kepada engkau lah Kami meminta pertolongan 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus 7. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka 8. Bukan jalan mereka yang dimurkai 8. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat 9. Kisah Surat Al-Fatihah Ayat 1-7 Aku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Allah telah mengutusnya kepada kita Dan beliau telah mengenalkan kita tentang Allah Serta mengajarkan kita Al-Quran Dan karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang penyantun lagi penyayang Memiliki ahlak yang mulia Dan sifat-sifat yang indah Allah Ta'ala berfirman yang artinya Dan sungguh engkau benar-benar Berbudi pekerti yang luhur Kisah Surat Al-Qolam Ayat 4 Dan juga Allah Ta'ala berfirman yang artinya Penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang beriman Kisah Surat Al-Tawbah Ayat 128 Dan juga Allah Ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus Surat Al-Kawusar Ayat 1-3 Aku cinta agamaku Islam Karena Islam adalah agama yang benar Yang telah Allah Ridhoi untuk kita Dan agama yang dibawa oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Dan karena Barang siapa yang berpegang teguh dengannya Maka dia akan masuk surga Dan barang siapa yang meninggalkannya Maka dia akan masuk neraka Allah Ta'ala berfirman yang artinya Demi masa Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Dan nasihat menasihati Supaya mengikuti kebenaran Dan nasihat menasihati Supaya menetapi kesabaran Kisah Surat Al-Asor Ayat 1-3 Rukun iman ada enam Satu iman kepada Allah Dua iman kepada para malaikat Tiga iman kepada kitab-kitab Allah Empat iman kepada para rasul Lima iman kepada hari akhir Enam iman kepada takdir baik Dan takdir buruk Rukun Islam ada lima Satu mengucapkan dua kalimat syahadat Dua mendirikan sholat Tiga menunaikan zakat Empat berpuasa di bulan Ramadan Lima melaksanakan ibadah haji Kebaitullahil haram Aku mencintai apa yang dicintai Allah dan Rasulnya Dan aku membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya Masya Allah Semangat belajar ya Barakallahu fikum